Halo teman-teman, saya Arya, saya Avista, selamat datang di Praktikum Fisiologi Tumbuhan tahun 2021. Pada Praktikum Fisiologi Tumbuhan tahun ini dilaksanakan secara daring. Dan total acara Praktikum Fisiologi Tumbuhan ada 13 acara. Selamat Praktikum teman-teman! Selamat datang! Dan juga selamat untuk memperhatikan cara kerja dan juga metode yang akan dilakukan pada Praktikum kali ini. Oke, selamat berhati-hati teman-teman! Sebelum memulai acara Praktikum ini, terlebih dahulu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan ialah kecembal fitna Umi Kulata, Aku Ades, dan Larutan Harak. Alat yang digunakan berupa botol bening, pipet, dan gelas ukur. Langkah kerja pada Praktikum ini diawali dengan membuat larutan hara dengan mencampur larutan garam yang disediakan sesuai dengan tabel 1. Contohnya, pada pembuatan larutan hara dengan perlakuan tanpa K, dilakukan dengan cara mengambil beberapa larutan garam menggunakan pipet dengan ukuran sesuai tabel 1, dan dipindahkan ke dalam gelas ukur. Terima kasih telah menonton! 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 seribu mililiter dengan menambahkan akuades dengan cara yang sama akan didapatkan 5 larutan hara dengan perlakuan minimal tanpa K tanpa P tanpa N dan lengkap lalu isikan larutan yang telah dibuat ke dalam gelas ukur kurang lebih 250 mililiter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan masukkan larutan hara yang telah diukur ke dalam botol bening kemudian siapkan tanaman fitna ungui kulata yang sudah dibersihkan dengan air dan dihilangkan kotiledonnya selanjutnya masukkan bagian tanaman hipokotil dan akar hingga terendam larutan dan tegakkan tanaman dengan bantuan kapas atau kartun penyangga dan tegakkan tanaman dan tegakkan tanaman selamat menikmati selamat menikmati Tiap 2 hari sekali diamati apakah telah tampak adanya gejala kahat Dan bila perlu ditambahkan akuades hingga permukaan larutan seperti semula Catat volume akuades yang ditambahkan Larutan hara diganti seminggu sekali sampai percobaan diakhiri setelah 2 minggu Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan catat keadaan tanaman Gimana? Udah liat kan video acara kerjanya? Oke, jadi setelah ini silahkan teman-teman untuk berdiskusi bersama asisten koreksi kalian Dan selamat bertemu kembali di acara selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa